selamat menikmati yang pertama edukasi kalau tidak tahu masalah bagaimana Anda bisa tahu solusi pilar nomor 2 pilot village itu seperti desa percontohan kita sudah melakukan pilot village untuk 3 tahun di mana itu? di Bali, di dasa perairanan yang ketiga one island, one voice itu apa? kita ke semua warung hotel, restoran yang tidak pakai tas keraset dan kita ke situ dan kasih sticker itu kelihatan seperti ini tetapi one island, one voice jadi konsumer kalau dia masuk toko itu dia bisa lihat one island, one voice, plastic bag free zone jadi dia tahu, oh toko ini tidak pakai plastik dan yang terakhir yang terakhir itu global yes, sekarang di seluruh dunia bye-bye plastic bags menjadi movement yang terbesar and sekarang bisa dicari bye-bye plastic bags di 15 negara wow nah sekarang cerita kenapa waktu itu sampai mogok makan? ada apa itu? ya, so kita sudah tadi kita sudah berkempannya untuk 2 tahun tetapi kita masih tidak bertemu sama Bapak Mangku Pastika Gubernur Gubernur Bali so kita pikir ayo kita bisa bikin apa untuk to get their attention ya, untuk menarik perhatian Pak Gubernur ya apa yang kalian lakukan waktu itu? so kita berpikir kita jalan through his house and kita bertemu dengan our parents Bapak dan Ibu di luar dan kita bilang mom, pap kita we're going on a hunger strike we're going on a mogok makan terus orang tua gimana reaksinya? oh my god no, 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 no dia bilang kamu gila sekarang aduh kita you know don't do it it's crazy tetapi it's creative and it's outside of the box and itu di dalam tim Bye Bye Plastic Bags as anak muda you know as change makers that's what we're good at we're good at thinking outside of the box so kita bikin compromise dengan ibu dan bapak kita bilang oke kita tidak makan every morning sunrise and every sunset tapi you know we were serious untuk dapat tolongan dari pemerintah kita mau bekerja bersama kita tidak mau pointing fingers oke so kita we did like Mahatma Gandhi peaceful protest and dua hari kita punya panggilan dari kantor gubernur oke ayo kita jemput anda dari sekolah dan straight away ke kantor gubernur nah dalam pertemuan itu bagaimana respon dari gubernur ya it was very good waktu kita pertemu dia mau berikut di dalam tim Bye Bye Plastic Bags and setelah itu dia taruh kita di communications and straight working with the BAH Badan Lingkungan Hidup dengan Bapak Swarjana who's the head and sekarang kita punya consistent updates dan share menginformasikan from both sides so sekarang kita bekerja banyak dengan pemerintah dan untuk oke berpikir kita anak muda dan this is our goal tetapi bagaimana anda bisa bantu and karena kita peduli kalau kita melarang pas keseh itu langkah pertama untuk mengurangi masalah sampah and it's easy it's not impossible ya kita sudah tahu 38 negara di seluruh dunia sudah melarang tas keseh so kalau dia bisa bikin kenapa Indonesia tidak bisa bikin salah satu tokoh yang ikut mendukung kalian karena mereka juga adalah kelompok musik yang selama ini selalu menyuarakan tentang pentingnya menjaga lingkungan adalah Nafik Kula dan Robi Nafik Kula sudah ada di sini saya melihat secara langsung bagaimana awal daripada Bae-bae Flex It Back berdiri 2013 itu ya di kebetulan juga saya di luar nge-band saya sebagai fasilitator atau tenaga pengajar di beberapa workshop-workshop yang melibatkan murid-murid sekolah dan waktu itu kita ada satu workshop bersama namanya GIN Conference Global Issue Network dimana saya sebagai salah satu fasilitatornya dan saya melihat semangat ini sudah dari situ dan berapa waktu tidak ketemu tapi semangat ini sudah jalan lebih daripada yang saya pikir maksudnya awalnya saya melihat benihnya ternyata benih ini sudah mengakar dan menyebar kemana-mana sampai sekarang sampai sekarang kalau dari perspektif Anda dan teman-teman di Navikula seberapa mengerikannya sih sebenarnya kondisi kita dengan pencemaran dengan kerusakan alam dan terutama tentang sampah plastik mengkhawatirkan apalagi saya sekarang saya adalah ayah dari saya punya putri masa depan seperti apa yang kita akan wariskan pada anak-anak kita saya menaruh harapan yang sangat besar ini pada anak-anak muda seperti Melati dan Isabel dulu Anda dan teman-teman sekarang ada anak-anak muda seperti Isabel dan Melati dan Navikula sendiri bikin album dan cover albumnya itu dari bahan daur ulang betul itu? kita sebagai musisi selalu ada ide kreatif disini sebenarnya yang pertama mindset idealisme yang kedua adalah kreativitas jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan pasti ada cara-cara kreatif kalau misalnya seperti kita di musik apa yang bisa kita lakukan oh kita bikin album waktu album ke-7 kemarin kita kan sempat menang kompetisi dulu sehingga hadiahnya rekaman di Hollywood dulu sempat balik dari situ kurang seru cuma rekaman di Hollywood aja kita bikin albumnya ini dengan packaging yang sesuai dengan tema di album ini apa itu temanya? kayak Cinta Pada Bumi terus dibuat dari apa ini? dibuat dari cover album ini? Recycle Tetra Pack ini saya bawa cowok mana boleh lihat? bisa dilihat nah ini kita kolaborasi juga kita berkolaborasi sama teman-teman komunitas satu dari salah tiga dan komunitas Eko Bali Recycle yang aktif melakukan kempen Recycle ini bahannya dari karet ban bekas logonya ini dari kalau kita beli botol-botol apa namanya dus-dus minuman atau jus itu dalamnya kan ada lapisan aluminium itu dipadatkan jadi ini 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 dari kertas daul-ulang juga tintanya pakai tinta kedelai judul albumnya Love Bomb oke baik jadi sebentar lagi Anda akan menyanyikan satu lagu ya bukan saya yang menyanyikan tapi bersama-sama oh bersama-sama oke judul lagunya apa? percaya kita bisa percaya kita bisa sebentar lagi kita akan dengarkan satu lagu dari Robby Nafikullah dan diharapkan kita semua ikut bernyanyi ya judulnya percaya kita bisa oke nah kembali ke Melati dan Isabel ya harapan ke depan apa? harapan saya is that Bali and Indonesia goes back to believing in in Bali kita percaya Trihita Karana kita we live in harmony with the people around us the environment and the spirit within yeah and so connecting back to the love that we have for nature having more love bombs tapi juga anak muda ya kalau dia lihat ke Isabel dan saya dan tim Bye Bye Plastic Bags jangan lupa kita juga anak muda normal kita juga hanya teenagers kita juga ke sekolah ada PR you know ya kita kayak semua anak muda tetapi saya mau juga bilang you know whatever has passion go out in the world and do it yes just do it baik terima kasih ya Melati terima kasih Isabel dan kini saatnya kita dengarkan Robi Natikula hei kawan lagu ini tercipta darimu dariku berbagi rasa yang kau rasa ku rasakan sama marilah kita satukan asa ambillah bagian dan perang yang kau alami pun ku alami melihat berbagi dan menjalani yang indah biarkanlah lestari yang masalah ubahlah jadi solusi marilah beraksi yo percaya kita bisa percaya kita bisa berbagi rasa berbagi cinta percaya kita bisa percaya kita bisa mengubah dunia menjadi indah walaupun ini hal yang sederhana yakinlah ini semua akan berguna atas izin dan resmu semesta semailah cinta dimana saja dirimu berada percaya kita bisa percaya kita bisa berbagi rasa berbagi cinta percaya kita bisa percaya kita bisa mengubah dunia menjadi indah nah saat itu saya menerima seorang followan kecelakaan yang lintas tabrak lari dan dia henti jantung selamat menikmati selamat menikmati